23 yah, copyrightnya 23 September 2023, copyright Yo, what's up, bro? Hari Sabtu, tanggal 23 September 2023 Gue bersama Bang Davi dan juga Bang Henry Ingin merasakan indahnya sungai Mahakam pada sore hari Dengan kapal, pesut kita Rasanya hati ini belum ingin pulang Karena masih banyak banget tempat yang harus gue jelajahi Mungkin bisa dibilang ini hampir akhir dari perjalanan gue Di Provinsi Kalimantan Timur So, nikmati video ini Nah, ini jadi sekarang lagi beli tiket nih Bang Henry Dan sekarang jam 4.31 waktu Jakarta Tapi disini waktu 5.31, setengah 6 Dan kapalnya disitu sudah menungguin Lagi beli tiket dulu Berapaan bang tiketnya bang? Jadi per orangnya Rp70.000 Rp70.000 Sekarang kita langsung mau masuk kapal cuy Nah ini nih, kebetulan nih kaptennya nih ya Masuk yang manten Masuk kita, warna merah Woi siap, anjay gokilnya keren banget cuy Dan sungai Mahakam ini gede banget Gokil Ada lagi foto juga dong Nah itu sungainya tuh Sungai Mahakam Dan rame juga cuy Kita pun mulai menjauh dari dermaga Mahakam Terbilang cukup murah untuk menikmati keindahan sungai Mahakam ini Bukan perihal murahnya sih Karena harga itu relatif menurut gue Apalagi untuk menikmati sebagian kecil Keindahan di tanah air Siapa namanya pak? Rian Kenalan dulu pak? Irfan Saya dari Jakarta Mantap Ini cara mengembudinya Kayak setir mobil ya? Ya Kalau ini apa nih pak? Ini mobil sama Oh ini yang ke gas Oh jadi kalau ditarik Ngebut tuh dia? Dan standarnya ini Jalan ini berapa pak kecepatannya pak? Kalau ini kan manual aja ada anunya kan Kalau kayak takut tuh ada Oh gitu Berapa nut Oh gitu berapa nut gitu ya Sedap Mantap Saya mau katis dulu pak Oke siap Joget dulu dong pak Asik Dengan harga 75 ribu rupiah per orang Kita sudah bisa menikmati Keindahan dari tepian kota Samarinda Dan tentunya dari atas sungai Mahakam cuy Ya teman-teman Jadi sekarang kita sudah hampir sampai di Jembatan Mahakam 4 Dan gue baru tau ternyata Jembatan yang kemarin gue lewatin itu tuh ada Lebih dari satu ternyata Jembatan yang namanya Jembatan Mahakam Dan ini adalah Jembatan Mahakam 4 juy Dan karena sekarang ada malam minggu Kebanyakan orang yang kesini tuh pacaran Gua doang nih Masjid Islamic Center Samarinda Masjid ini berdiri di atas lahan seluas 120 ribu meter persegi Luas bangunan utamanya adalah 43.500 meter persegi Dan luas bangunan penunjangnya 7.115 meter persegi Masjid ini juga mampu menampung sekitar 45.000 jamaah Dan dari segi arsitekturnya Masjid Islamic Center Samarinda ini Mengadopsi perpaduan antara arsitektur Eropa Timur Tengah dan juga Indonesia tentunya Gaya arsitektur tersebut dapat dilihat dari kubah masjid yang mengadopsi model Kubah dari Masjid Hagia Sophia, Turki Tidak terasa waktu sudah berlalu hampir 1 jam Dan selama 1 jam ini Gua berdiri di bagian atas kapal Dan banyak banget yang gua lihat Entah dari ke dalam kapal Ataupun di luar kapal tentunya Dan tentunya Akan banyak banget kita lihat Orang-orang yang sibuk ambil foto dan gambar Untuk kebutuhan instastory Siapa-siapa? Mana mamanya? Siapa Mana? Oh ya ibunya Jangan ketinggalan Ntar ketinggalan lagi Orang Samarinda? Bukan? Bukan sih Orang mana? Orang Malembang Oh, dimananya Pelembangnya? Di... Di uman Malemang sih, di Prabuuli Oh Prabuuli, baru mau diajak masa Malembang Jadi biasanya gua cuma lewat di atas cuy Dan sekarang ada di bawah dari Jembatan Mahakam 4 Ya, sorry bang Abangnya lagi bikin story ya Moncor suara gue Hahaha Di sini kayaknya Ada Pesut Hahaha Bukan, kalau ini mah Ini lumba-lumba ya Hahaha Ini tempat kita, Pak Oh ya? Oh iya, udah risaf ya tadi ya Udah makanya Aduh, Bang Davi mana Bang Davi? Masih di bawah Gua panggil dulu ya Bawah ya Jadi gua mau ke bawah dulu panggil Bang Davi Dan ternyata di belakang sini juga Ada tempat duduk juga ternyata tuh Masih rame juga Ya kan? Iya iya, jangan kita ke bawah lagi dah Kita panggil Bang Davi dulu cuy Aduh Nah Ternyata lebarnya tuh ya Seperti yang kalian bisa lihat lah teman-teman Kurang lebih kayak begini Dan Ini abang yang tadi Apa? Kembarannya nih Cepet banget Cepet dong Malam pun tiba Dan sekarang Kapal pesut Pahakam ini sudah pulang lagi Ke arah Sadi kita berangkat di Bermaga Budi kayaknya Bakalan gambarnya sama aja Kalau gua ambil lagi putes putesnya Jadi Kemungkinan kayaknya gua stop sampe sini ngambil gambar Karena udah lewat gua tadi kayak Big Mall Terus jembatan mahakam dan segala macem Bla 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 nya Jadi Kayaknya vlog gua sampe sini aja cuy Dan ini gak akan berhenti Vlog gua di Samarinda gak akan berhenti Karena masih akan ada lagi Yaitu adalah Eraw Jadi gua memang sengaja disini berlama-lama Hampir satu bulan gua di kota Samarinda Lebih tepatnya di Kalimantan Timur Karena gua nungguin acara Eraw Dan sampe ketemu di acara Eraw Let's go Nah ini lagu yang request Bang Davi nih Pantun Janda Anjay Kemarin nikahan Bang Davi juga pake lagu Pantun Janda Hahaha Jadi nanti kita seru-seruan bareng di depan Aseh Anjay Wihaw Untuk mengisi kekosongan dan juga kejenuhan para penumpang lainnya Gua dan temen-temen gua Bang Davi dan juga Bang Henry Berinisiatif untuk menghibur mereka dengan Lantunan lagu-lagu yang gue bawakan I've got nothing left And the moon's in dead Jadi Bang Davi ini gak dimana-mana pengen nyanyi mulu Hehehe Di pagi gua mau juke depan pengen nyanyi Betul Lagunya? Lagunya apa lagunya? Saya gunung lagunya ini Hehehe Agam As you're fading out of sight You're just a star among the night Dan Jangan lupa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Tetapi buatlah perjalanan kalian kemana pun kalian pergi Yang terpenting bisa memberikan pengetahuan dan informasi kepada orang lain Dan satu lagi teman-teman Gue mau bilang kalau Indonesia itu luas banget dan indah banget tentunya Gue pun tetap ingin berpetualang lagi suatu saat nanti Dan doakan ya teman-teman Semoga suatu saat nanti gue akan ajak kalian menikmati video yang gue buat Itu sampai ke Indonesia paling timur Dan jangan pernah lupa bahagia Dan teruslah berkarya Malas pisang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih